Para siswa, kita mengulangi pertidak samaan linier aljabar. 199A, selesaikan pertidak samaan ini. 9-2P lebih dari 15-4P. Jadi ada 4 suku ini ya, plus 9 sendiri, min 2P sendiri, yang kanan 15 dengan min 4P. Jadi min 4 ini miliknya P ya, melekat dengan P. Gimana caranya? Huruf di sebelah kiri, nah ini huruf, min 2P itu huruf di sebelah kiri, ruas kiri betul. Ini ada huruf di ruas kanan, harus dipindah ke kiri. Huruf dikumpulkan di kiri. Angka, ini 9-nya angka, harus dipindah kanan. Tempatnya angka itu di kanan, sama ada 15. Maka hasilnya menjadi min 2P tetap. Ingat kalau pindah ruas, min 4P di kanan, pindah ke kiri, berarti tandanya berbalik ya, anak-anak. Jadi min 2P plus 4P. Huruf P mengumpul di kiri, angka ngumpul di kanan. 15 tetap. Tapi 9 ini semula plus, tidak ada tanda hiturnya plus. Dipindah ke kanan, menjadi berbalik min. Begitu. Maka, min 2P plus 4P, itu adalah 2P. Yang kanan, 15 kurang 9, itu 6. 2P lebih dari 6. Berapa P? Supaya jadi P, ini saya bagi 2, kiri, yang kanan bagi 2. Bagi 2 menjadi P, yang kanan bagi 2, 3. Jadi P lebih dari 3. Berapa P lebih dari 3 itu? Angkanya bilangan bulat ini, mulai dari 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Titik 3 ini, dan seterusnya ya. Jawabannya, berupa impunan begini boleh. Atau berupa garis bilangan. Nah, garis bilangan ini garis lurus. Ya, garis lurus. Ada angkanya. 4, 5, 6, 7. Yang 3, Pak. 3 nggak ikut. Karena ini lebih dari, nggak ada sama dengannya, kan 3-nya nggak ikut. Jadi mulai ikut angka 4. 5, 6, 7 terus, sampai ke kanan, dan seterusnya. Begitu ya. Baiklah, sekarang nomor B. Min 3Y plus 10. Kurang dari sama dengan Y plus 18. Suku ke 1, min 3Y plus 10. Y plus 18. Gimana tadi caranya? Huruf di kiri. Min 3Y. Ini pindah kiri. Plus 1Y, pindah kiri menjadi min 1Y. Angka di kanan. 18, tetap di kanan. Ini plus 10, dipindah ke kanan. Menjadi min 10. Begitu. Terus, 3Y. Min 3Y, min 1Y. Jadi min. Berapa? Min 4Y, betul. Min 4Y ya. Min 4Y. Kurang dari sama dengan 18 kurangnya 10, 8. Bagaimana Y-nya? Nah, ini ingat, anak-anak. Ada yang penting di sini ya. Penting. Kalau kita membagi pertidak samaan ruas kiri dan ruas kanan dengan angka yang negatif. Dari min 4Y, supaya jadi Y kan dibagi min 4, dibagi angka negatif. Supaya jadi Y. Kanan dibagi angka negatif juga. Maka tanda pertidak samaan berbalik. Tadinya. Kurang dari. Nanti menjadi lebih dari. Gitu ya. Sekali lagi, kenapa harus dibalik? Karena kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif. Min 4 bagi min 4. Kenapa dibagi min 4? Supaya jadi Y. Begitu kan? Maka Y-nya lebih dari sama dengan min 2. Tandanya berbalik sekarang ya. Nah, berapa impuran penyelesaiannya? Lebih dari min 2 itu ialah. Min 2-nya ikut, anak-anak. Min 2. Min 1. 0, 1, dan seterusnya. Ikut ya min 2-nya. Atau dengan garis bilangan. Seperti ini. Min 2. Min 1. 0, 1, dan seterusnya. Panahnya ke kanan. Ini saya beri catatan nih. Tanda pertidak samaan dibalik. Tanda. Pertidak samaan. Dibalik. Nah ya. Supaya. Ada lagi. Awas. Nah, awas. Oke ya. Baiklah. Pelan. Terima kasih.